Memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Telah dilantik Presiden Joko Widodo Menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 Beragam janji kampanye pun menanti direalisasikan pasangan ini Salah satunya janji yang cukup fenomenal adalah menolak reklamasi di Teluk Jakarta Dalam kampanyenya, pasangan ini ingin pantai Jakarta bisa dinikmati oleh warga DKI Jakarta Dengan leluasa termasuk para nelayan Namun sebelum dilantik, realisasi janji ini sudah mendapat hambatan Pada 5 Oktober lalu, Kementerian Koordinator Kemaritiman mencabut penghentian sementara Atau moratorium pembangunan 17 pulau reklamasi Kemudian ada program rumah dengan DP 0 rupiah Nantinya, rumah berbentuk rumah susun Dalam program ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menalangi uang muka atau down payment Sehingga masyarakat tidak perlu membayar DP Lalu bantuan di bidang pendidikan ada program Kartu Jakarta Pintar Plus Program ini integrasi dari Kartu Indonesia Pintar sebagai program nasional dengan KJP Nantinya, KJP Plus akan dibagikan kepada anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun Baik di dalam maupun luar sekolah Selain itu ada program OKOC Program ini merupakan gerakan untuk melahirkan 200 ribu pengusaha baru Nantinya akan ada 44 pos pengembangan kewirausahaan warga di setiap kecamatan Seluruh warga Jakarta dapat mengikuti program tersebut Termasuk pekerja harian lepas Provinsi Selain keempat janji tersebut Masih banyak lagi janji kampanye yang diberikan pasangan gubernur dan wakil gubernur ini Di bidang sosial kemasyarakatan Akan menutup hotel dan tempat hiburan Alexis yang disebut sebagai surga bagi kaum lelaki Kemudian di bidang kesehatan ada puskesmas keliling Dalam program ini akan ada pelayanan kesehatan atau medis dengan sistem jemput bola kepada masyarakat Di bidang tata ruang kota dan wilayah Ada juga program melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal Serta tidak menggusur kampung kumuh, melainkan menatanya Sementara di bidang olahraga Pasangan ini berjanji membangun stadion bertaraf internasional Untuk kandang klub sepak bola persija Jakarta Sederet janji diberikan pasangan gubernur dan wakil gubernur ketika kampanye Kini setelah dilantik, publik menunggu realisasi janji tersebut